Masih informasi dari dunia pendidikan menyikapi adanya penonaktifan PTS yang disebabkan karena banyaknya pelanggaran ketentuan seperti jumlah rasio guru yang tidak imbang, Rektor Unitomo menilai jika dalam masalah ini kopertis dinilai, kurang jeli dalam melakukan pendataan jumlah mahasiswa dan dosen. Penonaktifan perguruan tinggi swasta atau PTS yang dikarenakan jumlah rasio mahasiswa dan dosen tidak sesuai dinilai sangatlah tepat oleh Rektor Universitas Dr. Sutomo Bahrul Amik. Namun dirinya juga menyayangkan akan pendataan jumlah rasio mahasiswa dan dosen yang dinilai kurang jeli dalam melakukan pendataan. Mengingat setiap perguruan tinggi swasta memiliki trik masing-masing dalam menangani rasio tersebut seperti halnya Unitomo yang diakui sempat mendapatkan surat peringatan dari kopertis lantaran rasio dosen dan mahasiswa yang tidak sesuai. Namun hal ini dinilai Rektor Unitomo tidak sesuai pasalnya diakui oleh Bahrul Amik di PTS-nya telah melaksanakan rasio yang telah ditentukan. Meski dari data kopertis rasio antara dosen dan mahasiswa tidak sesuai namun Bahrul Amik mempertegas jika data yang masuk di kopertis melingkupi data seluruh mahasiswa namun pihak Unitomo mengklaim jika pihaknya tidak pernah mencantumkan data mahasiswa yang tidak aktif. Memang ada pendekatan yang berbeda antara kita dengan kopertis dalam menghitung rasio pada kami di Unitomo khususnya penghitungan rasio itu kami dasarkan kepada jumlah mahasiswa yang aktif. Aktif itu adalah registrasi. Sedangkan kopertis melihat berdasarkan pangkalan data yang itu di dalamnya terkandung juga mahasiswa-mahasiswa yang aktif maupun yang sudah sleeping student yang tidak aktif. Nah ini yang kemudian membuat jumlah rasio ini kadang berbeda antara versi kita dengan versi kopertis. Sementara itu jumlah dosen yang mengajar di Unitomo sendiri sebanyak 320 dosen yang mengajar sekitar 4.000 mahasiswa. Meski jumlah dosen dinilai kurang atau tidak imbang dengan jumlah dosen yang mengajar namun Amik mempertegas juga jumlah mahasiswa tersebut termasuk ratusan siswa yang tidak aktif kuliah.